Intro Halo teman-teman, kembali lagi di channel gue Agung Boyo 025 So ya teman-teman, seperti yang gue bilang kemarin guys ya Kalau mulai hari ini, kita akan dapat dari marketing dan informasi-informasi yang drop untuk Honkai Staril Karena kemarin udah drop untuk jadwal spesial program Dan yap, hari ini udah keluar untuk Dream Marketing yang pertama Mari kita cek teman-teman ya, kira-kira siapa Dream Marketing untuk Max Character Limited Honkai Staril Let's go Buat kalian namanya terus, bang top up lu di mana? Tentu aja kalau gue top up, pasti di barongsai.id teman-teman ya Tempat top up paling aman, legal, terpercaya Dan pastinya, yang paling penting, anti-minus Jadi kalian gak perlu ragu untuk top up di barongsai.id Garansi anti-minus Kalau kalian mau top up, langsung cek linknya di deskripsi Tinggal klik website-nya dan langsung pilih game favorit kalian teman-teman ya PUBG Mobile, Free Fire, Valorant, semua game ada Bahkan sampai Zenless Zone Zero, game yang baru rilis kemarin Sudah bisa kalian top up via UID teman-teman ya Tinggal pilih game favorit kalian aja Khusus untuk game Honkai Staril, kalian juga bisa pakai kode promo Buy you cute Untuk dapetin diskon spesial sampai 1,5 juta rupiah Tapi ini untuk paket Sultan teman-teman ya Kalau paket biasa, diskonnya gak sebesar itu Tapi masih ada diskonnya Kalau murtepak, langsung ke barongsai.id Linknya udah gue taruh di deskripsi Oke teman-teman, sudah ada di Instagramnya Honkai Staril Dan yap, link cepat biasanya residenya dari IG guys ya Dan yang keluar adalah Wow, oke Hertha Bintang 5 Wah, ngacau ini Mereka gak kasih tau ini patch-nya antara 3.0 atau 2.8 ya Tapi, yo Intinya guys, next patch ya Setelah 2.7 Sudah 3.0 atau 2.8 Terus ini 3.0 ya Udah jauh banget guys, kalau 2.8 kepanjangan sih Tapi yap, Hertha Bintang 5 Aduh, re-rek Barengan ya Tapi Sande, Bugwe Langsung keluar Hertha Mampus, milih siapa itu guys Susah-susah ya Bagus-bagus semua lagi Gila Desainnya sih keren guys ya Dan yap Itu artinya berarti yang ada di zona rahasia teman-teman Ya ini berarti bener wujud asli Hertha ya Sayang sekali guys Padahal gue pikir akan sangat bagus ya Kalau plot twist, ternyata wujud asli Hertha adalah Om-om gitu Cuman ternyata ya mereka memutuskan untuk membuat dia menjadi onesan-onesan ya I mean, ini literally Hertha versi gede sih guys ya Untuk elemennya pun ya Erudition Ice Basically Ya Erudition Ice Hertha guys ya Cuman di versi bintang 5 aja Gak tau ya Kalau gini kesana sih udah kebaca banget Kemungkinan besar sih Itu bakal jadi karakter yang versi upgrade Hertha Bintang 4 Yang dimana sekarang di Erudition bagus banget Salah satu karakter yang untuk trigger follow-upnya cukup mudah teman-teman ya Sangat universal Cukup fleksibel Masih menjadi top tier unit untuk Pure Fiction Dan ya versi bintang 5 nya drop di next patch Setelah 2.7 Design wise Ini bagus banget sih Gak bohong guys Design wise bagus banget ya Keren guys Ini witch ya Penyihir-penyihir gitu Dan ya Ini cantik banget sih teman-teman ya Gila Cantik banget sih Dan ini kayaknya ada hubungannya sama kunci Mungkin ada pintu Dan gerigi-gerigi waktu ya Ini juga jam nih guys Waktu ya Mirror Cermin Apakah ada hubungannya sama time traveler Hmm Interesting ya Gerigi-gerigi jam Pintu Pintu ke masa depan Pintu ke masa lalu Interesting So ya mari kita baca untuk deskripsi karakternya ya Yang baru The Hertha The-nya ya Para penulis dari Intelligentsia Guild Mau memberiku gelar tambahan semacam Hertha Prime Untuk membedakan aku dari boneka-bonekaku Mereka sangat bodoh Boneka-boneka itu kan aku juga Jadi aku memberi mereka saran Kalau mereka berani menulis itu Maka aku akan disebut The Hertha Singkat pada jelas dan elegan Jenny Society nomor 83 Manusia, perempuan, muda, cantik Imut Sangat amat berbanding terbalik dengan ekspetasi gue ya Gue gak tau kenapa gue punya ekspetasi Kalau Hertha asli itu adalah Om-om Ugly bastard gitu guys Cuman ternyata Ya, cakep guys ya Beneran manusia, perempuan, muda, cantik, dan imut Konon, dia mengasingkan diri di perbatasan galaksi Nyaris tidak pernah melangkah keluar dari sana Jadi Kemunculannya kali ini Pasti Karena ada masalah Yang harus dia tangani sendiri Bukan Hmm Masalahnya apa? Dan Dan teman-teman Untuk CV atau Pengisi suara bahasa Inggrisnya Tidak ada guys ya Ini problem pengisi suara gak kelar-kelar guys Siap Jadi bahasa Korea Bahasa Jepang Bahasa Mandarin Coba kita cek pengisi suara bahasa Jepang ya Pengisi suara bahasa Jepangnya adalah Haruma Yamazaki Dia sempat ngisi suara apa ya? Ya anime-anime gitu lah teman-teman ya Komen di bawah Kalau karakter game lain juga sempat diisi sama pengisi suara ini guys Si Yamazaki Haruka ya Haruka Yamazaki Itu dia untuk dream marketing yang pertama Dan jangan lupa gue ingatnya lagi teman-teman Special program akan diadakan hari Jumat ya Tanggal 22 November Kita juga bakal nobar Maka jangan lupa klik tombol subscribe Supaya gak ketinggalan waktu kita nobar nanti guys Yang jelas ada redeem code baru di nobar Dan juga Akan ada informasi-informasi yang ngedrop Mengenai karakter-karakter di 2.7 guys ya Dari Fugue Sande Karakter-karakter baru Dan pastinya Event Story Reward dan lain sebagainya guys Catat tanggalnya tanggal 22 November Hari Jumat Kita bakal nobar juga Dan jangan lupa nanti malam Kita akan ada Sabung Waifu ya Sekarang udah ada 300 lebih Yang udah submit Sabung Waifu Nanti malam kita juga bakal live Maka jangan lupa Klik tombol subscribe Supaya gak ketinggalan Karena ada Kurang lebih 10 supply pass Buat kalian yang beruntung Yang waifunya terpilih Sebagai waifu-waifu terbaik Tapi udah ditutup Untuk submit Sabung Waifu guys ya Udah 300 lebih Soalnya udah banyak banget Nah teman-teman itu dia Untuk Dream Marketing hari ini Dan sepertinya Jadwalnya masih sama ya Satu hari satu Karena udah lewat 10 menit Tapi tidak ada update Dream Marketing yang baru Berarti ya Mereka ngedropnya Sama teman-teman ya Seperti biasa Satu hari satu Berarti kita bisa expect Besok Masa ada satu lagi Dan Lusa Masa ada satu lagi Kalau ada bintang 4 yang baru Kalau gak ada Ya berarti Cuman hari ini doang Kalau sama Kasusnya kayak 2.6 Rapa ya Cuman 1 limited Tapi semoga sih Ada limited tambahan Dan juga Kalau bisa ada bintang 4 baru juga Kita aja guys videonya Gimana menurut kalian Buat The Hertha Apakah rela untuk nge-skip semuanya Demi Hertha bintang 5 Tapi ya Erudition sih guys ya Pure Fiction Pure Fiction lagi deh Tapi gak tau Biasanya ini kan bisa jadi juga Tapi gak tau Biasanya kalau ini beneran Pembuka 3.0 Tergantung patchnya ya Mungkin ada sesuatu yang baru Dari Erudition Dan dia sebagai titik Baliknya We never know Kita lihat nanti aja teman-teman ya Silahkan di-like kalau kalian suka Isya kalau kalian gak suka Dan sampai jumpa di video selanjutnya Thank you guys Bye-bye Buat kalian namanya terus Bang top up lu dimana Tentu aja Kalau gue top up Pasti di barongsai.id Teman-teman ya Tempat top up Paling aman Legal Terpercaya Dan pastinya Yang paling penting Anti minus Jadi kalian gak perlu ragu Untuk top up Di barongsai.id Garansi Anti minus Kalau kalian mau top up Langsung cek linknya di deskripsi Tinggal klik website-nya Dan langsung pilih Game favorit kalian Teman-teman ya PUBG Mobile Free Fire Valoran Semua game ada Bahkan sampai Zenless Zone Zero Game yang baru rilis kemarin Sudah bisa kalian top up Via UID Teman-teman ya Tinggal pilih game favorit kalian aja Khusus untuk game Honkai Staril Kalian juga bisa pakai Kode promo Bayu Cute Untuk dapetin Diskon spesial Sampai Satu setengah Juta rupiah Tapi ini untuk Paket Sultan Teman-teman ya Kalau paket biasa Diskonnya Gak sebesar itu Tapi masih ada diskonnya Kalau mau top up Langsung ke barongsai.id Linknya udah gue taruh di deskripsi Sampai jumpa di deskripsi